Tribuners perekaman EKTP di kantor camat Kota Masohi kembali normal. Kantor kecamatan Kota Masohi kembali membuka pelayanan perekaman EKTP bagi warga Maluku Tengah. Demikian disampaikan camat Kota Masohi Wahda di ruang kerjanya Senin 8 Agustus 2022. Dikatakan warga yang mau melakukan perekaman EKTP diwajibkan membawa kartu keluarga atau kakak. Warga pun diingatkan untuk datang pada waktu jam kerja, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang untuk melakukan pendaftaran. Perekaman EKTP di kantor kecamatan Masohi akhirnya normal kembali setelah alat baru dipasang. Terhitung kurang lebih hampir 2 bulan kantor kecamatan itu tetap melayani perekaman EKTP. Kalau untuk pendaftaran kan, untuk pelayanan KTP di kecamatan Kota Masohi Alhamdulillah sudah bisa terlayani kembali. Karena memang beberapa waktu yang lalu ada hal-hal teknis yang mengganggu terhambatnya pelayanan. Kemudian kemarin cuaca ekstrim, kemarin sempat jadi terus setelah cuaca ekstrim kembali tidak lagi berfungsi karena jaringan. Dan sekarang sudah mulai lagi, Alhamdulillah tinggal nanti siapapun yang mau melayani, melakukan perekaman EKTP di kantor kecamatan Kota Masohi membawa serta kartu keluarga. Jadi, Pak Sudara semua, Alhamdulillah untuk pelayanan telah dilaksanakan kembali di kantor kecamatan Kota Masohi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!